Jajah Ahmad Jayus, ex-ketua Komisi Yudisial di Bacok Orang Tidak Dikenal pada Selasa, 28 Maret 2023, Jajah Ahmad Jayus merupakan pria kelahiran Kuningan, Jawa Barat. Pada 6 April 1965, Jajah Ahmad memperoleh gelar S, satu dari Fakultas Hukum Universitas Pasundan pada 1989 dengan jurusan Hukum Keperdataan. Pada 2001, dia berhasil meraih gelar Magister Hukum dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, gelar Dr. Jajah Ahmad Jayus diperoleh dari Universitas Padjajaran, Bandung pada 2007, Jajah. Mengawali karirnya sebagai-sebagai dosen di Universitas Pasundan pada tahun 1990, ia pernah mendapatkan amanah menjadi dekan Fakultas Hukum Universitas Pasundan, Bandung pada periode 2009 hingga 2011. Pada 1995, Jajah terpilih menjadi dosen teladan 3 Kopertis 4 Jawa Barat, dia juga pernah menjadi Direktur Lembaga Riset PT Pusyam Mandiri pada 2007. Pada 2008-2011, ia pernah menjadi asesor ban PT untuk program sarjana. Jajah juga pernah berkarir menjadi seorang advokat dari 1993. Kemudian, Jajah Ahmad Jayus mendapatkan amanah menjadi anggota Komisi Judisial untuk dua periode, pada 2010 hingga 2015 dan pada 2015 hingga 2020. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!